Bapak kami yang ada di surga Tunjukkanlah Tuhan kemuliaanmu pada kami Kami rindu Tuhan mengenal engkau lebih dalam lagi Dan kiranya kami memiliki hati yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan Ajari kami Tuhan kagum kepada engkau Sebagai Tuhan pencipta kami, pemelihara kami Dan juga penyelamat hidup kami Saat ini Tuhan kami mau mendengarkan firman Tuhan Kiranya firman Tuhan yang penuh kuasa Yang begitu indah, begitu ajaib Boleh kami mengerti dan boleh kami terima Kiranya Tuhan boleh sungguh-sungguh memberkati setiap kami Memberikan kami hati yang siap mendengarkan firman Tuhan Ketika firman Tuhan itu ditaburkan di dalam hati kami Firman Tuhan itu juga bisa tertanam dan juga bertumbuh Dan berbuah lebat Sehingga kami boleh memiliki karakter serupa dengan Yesus Kristus Pimpinlah Tuhan setiap kami akan mendengar Pimpin juga hamba Tuhan yang memberitakan firman Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur Amin Mari kita buka kitab Yaakobus pasal yang ke pertama Ayat 19 sampai yang ke 21 Yaakobus 1 ayat 19 sampai 21 Kita akan baca bersama-sama ketiga ayat ini Yaakobus 1 ayat 19 sampai 21 1, 2, 3 Hai saudara-saudara yang kukasihi Ingatlah hal ini Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar Tetapi lambat untuk berkata-kata Dan juga lambat untuk marah Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor Dan kejahatan yang begitu banyak itu Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu Yang berkuasa menyelamatkan jiwamu 27 tahun yang lalu Ada kejadian yang begitu mengerikan Tahun 1995 Para mahasiswa di asrama Universitas Harvard di Amerika Dikejutkan oleh suara teriakan Suara kengerian, ketakutan, tangisan Dan juga sirine ambulans maupun polisi Yang datang ke asrama Universitas Harvard tersebut Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah seorang mahasiswi berumur 20 tahun Ya asal Etiopia namanya itu Sinedu Tadesse ya Sinedu Tadesse dari asal Etiopia Melakukan penusukan kepada teman sekamarnya sendiri Masiswi bernama Trang Ho asal Vietnam Ini nama-namanya memang tidak familiar ya Nama asal Etiopia ataupun Vietnam Pada waktu kejadian tersebut Si mahasiswi perempuan asal Etiopia ini Menusuk luar biasa kepada teman sekamarnya sendiri Dan disitu juga ada seorang tamu Di asrama tersebut Seorang tamu perempuan ya Yang sudah senior seperti itu Berusaha melerai Mahasiswi yang kelihatannya menjadi gila Dan ingin membunuh teman sekamarnya sendiri Begitu dilerai Jangan, jangan membunuh, jangan melukai Dan apa yang terjadi? Seorang tamu perempuan itu juga Akhirnya ditusuk, dilukai Dan tamu perempuan ini lari keluar asrama Dan menyelamatkan dirinya sendiri Tetapi Mahasiswi Etiopia ini Menusuk temannya sendiri Sebanyak 45 kali tusukan Dan akhirnya mahasiswi asal Vietnam Teman sekamarnya itu mati Mahasiswi itu tidak menghiraukan teguran dari tamu Dari tamu yang mengatakan Jangan, jangan menusuk Jangan melukai teman kamu sendiri Mahasiswi ini Mengabaikan Teguran-teguran Ataupun suara-suara Yang mengatakan Jangan berbuat Jahat 45 kali ditusuk Temannya sendiri ya Dia menusuk temannya sendiri Dengan pisau Berburu Ya tahu ya Pisau berburu itu lebih besar Daripada pisau-pisau dapur Seperti gitu ya Pisau berburu yang besar Dia tusuk Begitu luar biasa Dan kemudian Mahasiswi asal Etiopia ini Bukannya sedih Bukannya Menyesal Ketika membunuh Bukannya takut juga Tapi karena dikuasai oleh Hatinya yang berdosa Dia akhirnya pergi ke kamar mandi Mengunci kamar mandi tersebut Dan dia mengambil tali yang sudah dia siapkan Dan menggantung dirinya Sendiri di kamar mandi Dua kali pembunuhan Dia lakukan kepada teman sekamarnya Yang sudah dua tahun bersama-sama dia Di asrama Universitas Harvard Dibunuh Bukannya itu Membunuh temannya sendiri Tetapi dia menggantung dirinya sendiri Ini merupakan kejadian yang begitu menyedihkan 27 tahun yang lalu Seorang mahasiswi Harvard Membunuh teman sekamarnya Dan dirinya sendiri Alasannya apa Bapak Ibu Surah sekalian Ketika diteliti Ternyata memang mahasiswi Ethiopia ini Kondisi jiwanya tidak stabil Ya Mahasiswi Ethiopia ini Terobsesi dengan teman sekamarnya Yang begitu Dia kasihi Dia senang sama teman sekamarnya Tetapi Di dua tahun bersama-sama Dia tinggal bersama Kemudian Dia sangat terobsesi Dia ingin memiliki temannya Dan ketika temannya mengambil keputusan Sudah Aku tidak mau lagi sekamar dengan kamu Aku mau pindah saja Ke tempat yang lain Tidak mau sekamar lagi Mahasiswi Ethiopia ini Tidak dapat kendalikan emosinya Amarahnya Dia sakit hati Dia emosi Dia berkata-kata Jahat di dalam hatinya Dia berpikiran jahat Dia iri hati Dan marah Akhirnya melakukan dua kali pembunuhan Satu kali melukai tamu Perempuan yang ada di asrama tersebut Si mahasiswi asal Ethiopia ini Pernah menulis kepada temannya Ya mahasiswi Vietnam ini Dia katakan Saya pikir kita akan melakukan banyak hal bersama Ya saya pikir kita bisa melakukan banyak hal bersama Tetapi kamu selalu memiliki keluarga Untuk dikunjungi Dan saya tidak memiliki apapun dan siapapun Jadi memang mahasiswi ini kesepian Kesepian Dan dia ada teman sekamar yang begitu baik Tetapi ketika teman sekamarnya ini pergi Dia jadi emosi Dia marah Dia tidak mendengarkan yang baik Dia mendengarkan dosa-dosa yang keluar dalam hatinya Dia membunuh temannya sendiri Padahal dia kasihi temannya Bapak Ibu suruh sekalian Di dalam dunia ini itu ada dua jenis suara Suara yang baik Atau suara yang buruk Suara yang benar Ataupun suara yang tidak benar Suara yang kudus Maupun suara yang tidak kudus Inilah yang kita tiap hari dengar Di dalam kehidupan rohani kita Sebagai orang Kristen Kita selalu mendengar Dua jenis suara yang sifatnya itu dualistik Selalu esensi berbeda Substansi berbeda Dan saling bertentangan Satu dengan yang lainnya Suara yang baik Atau suara yang jahat Itu setiap hari kita Alami di dalam kehidupan rohani kita Setiap hari manusia tidak lepas Dari dua jenis suara ini Kita bisa katakan Hari ini adalah hari yang jahat Sekaligus Hari ini adalah hari yang baik Kenapa? Karena ada dua jenis suara ini Paulus katakan hari-hari ini Yang kita lalui ini adalah jahat Kenapa jahat? Karena ada suara-suara yang mendorong kita Untuk melakukan dosa Karena ada suara-suara yang mendorong kita Untuk melakukan perbuatan yang jahat Kepada Tuhan maupun kepada sesama Maka Paulus menyimpulkan Kita harus menghabiskan hari-hari ini Dengan bijaksana Karena apa? Hari-hari ini jahat Senantiasa menggoda kita Senantiasa membuat kita itu memikirkan Hal-hal yang buruk Maka Paulus katakan Simpulkan hari-hari ini jahat Tetapi kalau kita lihat dari perspektif yang lain Hari-hari ini pun adalah hari-hari yang baik Kenapa? Karena ini adalah kesempatan Pendeta Stephen Tong Waktu berkotba di dalam kebaktian Raya Tahun Baru itu Jelaskan tentang waktu ya Waktu Time is opportunity Hari-hari ini baik kenapa? Karena ada kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan Kesempatan untuk mendengar suara yang baik Mendengar suara hati nurani Mendengar suara Tuhan Mendengar segala sesuatu yang bijaksana Yang indah, yang baik Sehingga ketika kita mendengar hal yang baik Bapak-Ibu surat sekalian Kita pun terdorong untuk melakukan hal yang baik juga Demikianlah kita bisa bedakan ya Setiap hari ada suara-suara yang begitu baik Begitu buruk Dan kita juga bisa lihat bahwa hari-hari ini adalah hari yang baik juga Bukan hanya hari-hari yang jahat Dalam kisah tragis dan menyedihkan ini Masih sui Ethiopia tidak mau mendengarkan suara-suara yang baik dan benar dalam hatinya sendiri Dia menekan suara hati nurani Dia menekan suara Tuhan Dia menekan segala yang baik Dia hanya dengarin apa? Yang jahat Ini kurang ajar temanku ini ya sudah dua tahun Bersama-sama Emosi Aku tidak punya siapapun Aku tidak punya apapun Merasa sendiri Kesepian Akhirnya stres Depresi Lonely Dan akhirnya pikiran-pikiran jahat itu dia dengarkan ya Dia membiarkan dirinya mendengar segala hal yang jahat Dia mendengarkan suara iblis dan suara kedagingan Bapak-Ibu surat sekalian tubuh kita ini bersuara Yaitu apa suaranya? Ayo lakukan dosa Dengan tangan Dengan pikiran Dengan hati Emosi dan lain-lain Bahaya ya Yesus juga pernah mengatakan bahwa Dari hati manusia Dari hati manusia muncul apa? Muncul pikiran jahat Imoralitas seksual Pencurian Pembunuhan Percabulan Perzinahan Keserakan Kejahatan Kelicikan Hawa nafsu Iri hati Hujat Kesombongan Dan kebebalan Dari mana? Dari hati Yang bersuara tersebut Jangan pikir hati kita itu hati nurani Yang bersih Yang baik Yang mengingatkan kita itu Sepuluh hukum Taurat Saja Bukan Hati kita yang sudah berdosa pun muncul perbuatan-perbuatan dosa Yang justru sangat bertentangan dengan hukum Taurat Hati-hati Dari hati muncul ya Timbul Ada Memang Hati kita itu ingin Melakukan yang jahat Mahasiswa Ethiopia ini dikuasai oleh Emosi kesepiannya Kekecewaannya Dan berakhir dalam perbuatan dosa yang begitu besar Perbuatan dosa Muncul dari Mendengar Suara yang buruk Suara yang jahat Dan muncul dari hati sendiri juga Dan bukan hanya itu Iblis juga bekerja ya Melalui Godaan yang dia lakukan Dalam hidup kita Ataupun melalui lingkungan kita juga Sehingga Yang berdosa itu siapa? Ketika kita lakukan dosa? Ya kita Yang membunuh itu siapa? Penyakitnya Mentalnya yang bermasalah Tidak Yang membunuh adalah Mahasiswa Ethiopia itu Bukan iblis Iblis itu menggoda Untuk membunuh Dan akhirnya itulah Kita sadar bahwa kita itu begitu lemah ya Kita bisa melakukan banyak Perbuatan dosa Kalau kita mendengar suara hati yang Berdosa tersebut Beda halnya dengan orang-orang yang diberkati Tuhan Orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang mendengarkan suara yang baik Orang yang mendengarkan suara yang kudus Yang benar Orang yang menolak untuk mendengarkan suara-suara pikiran yang jahat Dia mendengarkan suara Tuhan Dia mendengarkan suara hati nurani Dan dia melakukan orang Perbuatan yang baik Inilah orang-orang yang diberkati Tuhan Paulus mengatakan Jadi Mari kita pikirkan semua yang benar Semua yang mulia Semua yang adil Semua yang suci Semua yang manis Semua yang sedap didengar Semua yang disebut kebajikan Dan patut dipuji Ini Filipi 4 8 ya Bapak-Ibu Surah sekalian Ini kita pikirkan semua Kenapa? Ketika kita memikirkan hal tersebut Itu berarti kita bersuara Di dalam kerohanian kita Dan ketika kita bersuara Kita mau melakukan Setiap perbuatan Ataupun pikiran yang baik tersebut Jadi ini ya Hati manusia itu Memunculkan Dua sumber Ada dua sumber Bisa muncul keluar Hal yang berbeda Sumbernya satu ya hati manusia Tetapi munculnya itu dua hal yang berbeda Hal berdosa Maupun hal yang Baik Yang kudus Yang berkenan di hati Tuhan Kalau kita hatinya Muncul perbuatan dosa Itulah yang menajiskan kita Ya Yesus juga jelaskan Bahwa bukan apa yang di luar Yang masuk ke diri kita Yang menajiskan kita Bukan Perbuatan jahat orang Perbuatan dosa orang itu Tidak menajiskan kita Godaan dari orang lain Untuk melakukan dosa itu Tidak menajiskan kita Tetapi yang keluar dari hati kita Itulah yang menajiskan kita Segala pikiran yang jahat Suara-suara yang jahat tersebut Sebaliknya Bapak Ibu surat sekalian Ketika kita memikirkan Segala hal yang baik Itulah yang menguduskan kita Ketika kita memikirkan yang baik Bersuara-bersuara yang baik Berkata-berkata yang baik Mendengar-mendengar hal yang baik Selektif Tidak mau mendengar hal-hal yang jahat Itu menguduskan kita Itulah kenapa Perintah keempat Ingat dan kuduskanlah hari sabat Karena ketika kita taat Ketika kita ingat Tuhan Ketika kita memikirkan Tuhan Yang segala Sumber segala kebaikan Tuhan yang maha baik itu Maha suci itu Kita dikuduskan Kita dipisahkan Kita dimurnikan Untuk semakin serupa dengan Yesus Kristus Dalam bagian ini Yakobus sedang memberikan nasihat Tentang sikap hati Tentang sikap hati Yang barusan kita baca Sebelum memberikan nasihat Tentang sikap hati ini Yakobus memberikan tentang Tentang introduksi Sebuah introduksi Sebuah pendahuluan Yakobus mengatakan di pasal 19 bagian awal Hai saudara-saudara yang kukasihi My beloved brothers Dengarkanlah hal ini Atau Ingatlah hal ini Yakobus sedang berbicara Kepada pendengar yang Kristen Orang-orang yang kukasihi My beloved brothers Kita ini Bapak Ibu Surat sekalian Adalah saudara di dalam Yesus Kristus Tidak salah sebutan Brothers and sisters In Christ Itu tidak salah Tidak salah ada gereja Yang menamakan dirinya Keluarga Allah Tidak salah Memang kita keluarga Di dalam Yesus Kristus Dan Yakobus ketika menulis Nasihat tentang sikap hati ini Dia fokuskan bukan kepada Orang-orang yang tidak seiman Tetapi dia fokuskan kepada Orang yang seiman Yaitu siapa? My beloved brothers Saudara seiman dalam Tuhan Dengarkanlah ini Ingatlah hal ini Yang aku ingin sampaikan Nah pendahulannya sangat penting juga Bapak Ibu Surat sekalian Kenapa? Karena ini menunjukkan bahwa Hal ini itu sungguh-sungguh Memang harus diingat Tidak bisa dibaca satu kali Tidak bisa didengarkan satu kali Ingat Dengarkan Kenapa? Karena ini firman Tuhan Dalam bahasa Indonesia ini adalah Ingatlah hal-hal ini Remember these things Bahasa Inggris ada Lebih clear ya Lebih jelas Lebih tajam Yaitu apa? Be aware of these things Sadarlah Hal-hal ini Waspadalah Terhadap Hal-hal ini Kamu dengerin baik-baik Sebelum Nasihat tentang sikap hati Yaitu apa? Cepat mendengar Lambat bicara Lambat marah Yakubus sudah melatih Hati para pendengarnya Atau para pembacanya Yaitu apa? Coba ingat Ya Sadar Waspada Bahasa Yunani Bahasa aslinya lebih clear lagi Lebih jelas lagi Yaitu apa? Taulah Ketahuilah You should know Kamu harus tahu hal ini Lebih tegas lagi Nah ini ya Kalau kita lihat penerjemahan Memang kadang-kadang ada degradasinya Bahasa aslinya itu lebih jelas Tahu Know You should know Kamu harus tahu hal ini Bahasa Inggrisnya langsung Be aware of these things Bahasa Indonesia Remember These things Perhatikanlah Akan apa yang segera Aku katakan ini Sudah sekalian Inilah introduksi Yang ditekankan oleh Yakubus Sadar Yaitu apa? Relasi tentang Firman Tuhan Ketika kita bersentuhan Dengan Firman Tuhan Salah satu sikap hati Yang paling penting adalah Menyadari Mengetahui Mengingat Firman Tuhan Ulangan 11 Ad 18 Disitu Tuhan mengatakan bahwa Kamu harus menaruh Perkatanku Di dalam Hatimu Dan Dalam Jiwamu Taruh Firman Tuhan itu Di dalam hati Maka Bapak Ibu Surat Sekarang Kalau menaruh Ada dalam hati itu Caranya Ngapain? Pertama Mengerti Kedua Menghafal Baru tertanam Kalau pulang dari gereja Kita lupa Dan tidak mengerti Kita tidak menyimpan Tidak mengingat Tidak menaruh Perkatan firman Tuhan Dalam hati kita Maka responnya Bisa berbeda-beda Padahal Di dalam Ibadah yang sama Ada yang Simpan Oke Tema kotbah hari ini apa? Minimal temanya dulu aja Temanya dulu apa? Kalau dikasih tau ya Temanya Karena biasanya juga belum tentu Pengkotbah memberitahu temanya Kalau temanya hari ini adalah Oke Cepat mendengar Lambat bicara Lambat marah Seingat Oh iya Sedikit kan? Kalimat tersebut Cuma satu kalimat Coba taruh Di dalam Ulangan 11 ayat 18 Dilanjutkan Kamu harus mengingat Mengikatkannya Sebagai tanda Pada tanganmu Dan haruslah itu Menjadi lambang Di dahimu Ajarin ke anak Kalau kita punya anak Ajarin ke anak-anak kita Firman Tuhan Alkitab Betapa penting Firman Tuhan Ajarin ke anak itu ya Bapak-Ibu selesai kan Bukan hanya dengan Perkataan Tapi juga dengan Pengelihatan Karena anak Lebih mudah melihat ya Kalau orang tuanya sendiri Gak pernah buka Alkitab Nah itu penting ya Buku Alkitab itu Supaya ngajarin anak Saya ini buka Alkitab Bukan nunjukin juga sih Tapi memberikan teladan Saya baca Alkitab Kalau HP kan Bapak-Ibu selesai Kalau HP Ini baca Alkitab loh Anak belum tentu percaya Bisa jadi main game Kayak gitu ya Tapi kalau kita bukanya Alkitab Anak terus kemudian melihat Gak perlu diomongin juga Dia sadar Dia harus Baca Alkitab Nah Ajarin ke anak Waktu lagi duduk Waktu dalam perjalanan Waktu berbaring Waktu tiduran gitu ya Kita ngomong-ngomong apa ya Firman Tuhan Firman Tuhan itu bicara tentang siapa Tentang Tuhan Jadi waktu kita baring-baring Tiduran pada malam hari Tuhan itu baik ya hari ini Itu udah ngomongin Firman Tuhan ya Waktu bangun tidur Terus berdoa Itu juga sudah relasi dengan Firman Tuhan Itu begitu penting Mengingat Firman Tuhan Yang kedua Mas Mur 1 ayat 2 Mengatakan Orang yang diberkati Adalah orang Yang merenungkan Taurat Tuhan Siang dan Malam Merenungkan Ya merenungkan itu beda dengan Membaca Membaca itu yang membaca Bisa tahu Bisa ingat Kecantol bisa juga Kebanyakan Lupa Ya kita pernah baca buku Mungkin buku kecil ya Bapak Ibu Surah sekalian Dua minggu kemudian Buku itu bicara ngomong apa ya Lupa kan Karena membaca Tapi kalau merenungkan ini Lebih dalam ya Kita pikirkan Apa yang saya bisa lakukan Setelah saya baca Buku ini Atau Firman Tuhan Lalu Firman Tuhan ini Menegur saya dalam hal apa Membuat saya harus bagaimana Nah itu merenungkan ya Matius 4 ayat 4 Mengatakan bahwa Perkataan Yesus sendiri Yaitu Manusia Tidak hidup dari roti saja Tetapi hidup dari setiap firman Yang keluar dari Mulut Allah Makanya Yaakobus juga Menekankan lagi ya Peringatan Atau introduksi Yaakobus Terhadap nasihat Yang ingin dia katakan itu Ingatlah Firman Tuhan Karena apa? Firman Tuhan itu Begitu penting Firman Tuhan itu Adalah sumber kehidupan Firman Tuhan ini Sumber kekuatan kita Inilah yang menjadi alasan Kenapa kita mau terus Hidup berpusatkan Pada Firman Tuhan Kenapa di dalam ibadah kita pun Fokusnya adalah Firman Tuhan Ya fokus utama ya Meskipun kita semua Hargai seluruh ibadah Dari awal Sampai doa berkat ya Dari Saat eduh Sampai doa berkat Sampai selesai Kita hargai Karena Tuhan yang juga Mengundang kita Untuk beribadah Tetapi ketika Tuhan berfirman Ini harus menjadi Suatu hal yang kita Dengarkan baik-baik Inilah Teologi reform Yaitu apa? Kembali ke Alkitab Inilah gereja reform Yang mengatakan Gereja itu reform Itu harus fokus Membahas Alkitab Belajar Alkitab Mencintai Firman Tuhan Sadar Alkitab Tahu Alkitab Ingat Alkitab Lakukan Apa yang Alkitab Katakan Sebab Firman Tuhan itu Adalah pelita Bagi kaki kita Dan juga Terang Bagi Jalan kita Beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu Sekalian waktu di Solo Saya jalan sore hari ya Membeli keperluan Karena dekat Warungnya dekat Dengan Tempat saya tinggal Kemudian waktu mau pulang Saya melihat ada rumah kecil Rumah kecil sekali Sederhana Terus disitu ada seorang kakek Berumur 80 tahun Sedang baca Ya baca Terus saya lihat dari jauh nih Oh kayaknya dia baca Alkitab Dia baca pakai kacamata Di sore hari Fokus gitu ya Baca Alkitab Tadinya saya udah mau pulang saja ya Tapi Kayaknya itu baca Alkitab Saya datangin aja Sengaja Dan si kakek itu Jualnya sederhana banget ya Cuman Sabun cuci Cucian Terus ada Ya senek-senek ringan gitu Terus saya tanya Ngobrol Memang sengaja Bapak lagi apa Oh ya baca Oh ini Alkitab ya Pak Terus saya coba lihat Alkitabnya Alkitab bahasa Jawa Ya saya gak ngerti ya Oh ini bahasa Jawa lah Ini bahasa Jawa Terus Wah Bapak hebat ya Rajin baca Alkitab Saya katakan demikian Terus hal yang unik adalah Dia katakan Iya Ini hiburan saya Soalnya gak ngapa-ngapain lagi Ya kan Kalau hiburan anak jaman sekarang Itu Bapak Ibu Surat sekarang ngapain Lihat Youtube HP Main Orang tua udah umur 80 tahun Waktu ngomong pun ya Bapak Ibu Surat sekarang Ngomongnya bahasa Jawa juga Saya juga bingung ya Jadi Dia udah pendengarannya sulit Bapak-bapak itu tinggal di Ya jualan gitu ya Di tempat yang begitu kecil Ya saya tanya Dan dia jawabnya luar biasa Ini adalah Hiburan Firman Tuhan itu Hiburan Wah Kalau kita bisa pandang Firman Tuhan sebagai hiburan Bapak Ibu Surat sekarang Itu juga luar biasa ya Penghiburan lah Lebih tepatnya ya Penghiburan bagi Mereka yang sudah Mungkin tidak ada kegiatan Kesepian ya Ini firman Tuhan Kuasa firman Tuhan Nasihat Yaakobus Merupakan nasihat yang unik Yang dia lanjutkan Bapak Ibu Surat sekarang Karena nasihat ini Bentuknya adalah Sebuah peribahasa Ya sebuah peribahasa Yaitu apa Cepat mendengar Tetapi lambat Berkata-kata Dan juga lambat Marah Mari kita coba hafal Kalimat ini Bapak Ibu Surat sekalian Cepat mendengar Tapi lambat Berkata-kata Lambat Marah Mari sama-sama Kita ucapkan Satu, dua, tiga Cepat mendengar Tapi lambat Berkata-kata Lambat Marah Peribahasa Indonesia Yang mirip dengan Nasihat Yaakobus ini adalah Belum tegak Hendak berlari Ngerti ya? Belum tegak nih Belum tegak Udah mau lari Itu artinya apa? Orang yang lekas-lekas Hendak marah Meledak-ledak Apa-apa langsung ngomel Apa-apa langsung marah Belum mendengar Marah Ah ini kamu salah Belum mendengar alasannya Belum mendengar story-nya Kita langsung menghakimi Sebelum mengetahui Benar kesalahan Orang yang hendak Dimarahi Sebelum mendengar Dengan baik Dengan tenang Langsung bergegas Mengambil tindakan Itu namanya Belum tegak Hendak Berlari Langsung ngomel Langsung maki Langsung hina Langsung berpikiran jahat Langsung Menghakimi Bayangin ya Bapak-Ibu surat kalian Ada orang-orang yang seperti itu Sedikit-sedikit Wah negatif Pikiran jahat Sedikit-sedikit Ngomel Sedikit-sedikit marah Kadang-kadang mungkin Kita perlu puasa ya Bapak-Ibu surat kalian Kalau kita sudah terikat Dalam dosa Dosa marah ini Lekas marah ini Puasanya apa? Diem ya Udah diem Mungkin ada kekesalan Dan kita mungkin Akan lega ketika Bicara Betul Kita lega bicara Tapi itu juga Jadi kebiasaan Kita gak bisa Menahan diri Untuk marah Kita tidak biasa Menahan Emosi kita Kendalikan emosi Kemaraan kita Sulit ya Belum tegak Hendak langsung berlari Gitu ya Bisa-bisa Sakit Bisa-bisa Ya celaka Ya kebus Mengatakan Setiap orang Kristen Hendaklah cepat Untuk mendengar Ya bisa setiap orang juga Setiap orang Ataupun setiap orang Kristen Hendaklah cepat untuk mendengar Tetapi lambat untuk berkata-kata Dan juga lambat untuk marah Inilah salah satu ciri Hidup orang Kristen Nah mari kita teliti Satu persatu Nari nasihat Peribahasa ini Ya kebus memberikan Tiga nasihat Pertama Cepat Mendengar Filsuf Yunani Mengatakan bahwa Kita memiliki Dua telinga Dan satu mulut Karena itu Kita bisa mendengarkan Dua kali Lebih banyak Daripada Berbicara Ini Filsuf Bernama Epictetus Filsuf Yunani Mengatakan demikian ya Kita ini punya Dua telinga Yang satu di kanan Yang satu di kiri Untuk apa? Untuk mendengar Dua kali lipat Bukan satu kali mendengar Tapi dua kali lipat Ya Kalau mulut ini Satu kali bicara Tapi telinga ini Dua kali lipat Mendengar Itulah kenapa Kalau kita mendengar Mungkin yang jahat-jahat Yang menyakitkan hati kita Itu kita bisa ingat terus ya Karena kita mungkin Mengingat terus Dengan dua telinga kita Padahal Kita perlu kendalikan Telinga maupun Bibir kita Mulut kita Kita perlu bijaksana Ya Bukan berarti Nasihat ini cepat mendengar Semua didengar Bukan Lambat berkata-kata Semua Lambat aja Gak usah ngomong sama sekali Bukan juga Lambat marah Berarti Gak usah marah lah Bukan itu ya Tapi kita belajar Bijaksana Mendengarkan dua kali lipat Daripada Bicara Sayangnya kan kita malah Jadi bercandaan ya Masuk telinga kiri Keluar telinga kanan Seolah-olah Di dalam otak kita ini Ada jalan ya Untuk seberang ke Telinga kanan Padahal Telinga kiri Telinga kanan Ya masuk ke otak kita Masuk ke dalam Hati kita Ketika kita mendengar sesuatu Ya udah Gak keluar Yang membedakan apa? Kita tidak mendengar Kita malas mendengar Kita tidak mau Cepat-cepat Mendengar Atau mendengar Hanya selewat Saja Padahal telinga kita ini Diciptakan Tuhan Untuk mendengar Segala yang baik itu Dua kali lipat Berarti kita ingat Kita perlu ulang Kadang-kadang Saya belajar Menghafal ya Belajar menghafal itu Coba dengan Lagu Lagu yang kita nyanyikan Tadi kan lagu kita nyanyikan Kita biasanya baca aja kan Sekali-sekali Coba hafal Coba hafal Refnya dulu lah Ya Firman indah Firman aja Firman memberi hidup Gitu ya Udah Gak usah dilihat gitu ya Kalau udah hafal Coba Ngomong Dengan menghafal itu Itu lebih kita renungkan kok Bukan hanya sekedar Membaca saja Nah itu telinga ya Dua kali lipat Untuk mendengar Supaya kita bisa ingat juga Kita perlu juga Membedakan antara Mendengar Dengan mendengarkan Ya biasanya mendengar itu hanya dengar Oh ada dengar suara Hujan Tapi kalau mendengarkan ini Wah Apa yang harus saya lakukan ketika hujan Misalkan kayak gitu ya Ada perbuatannya Ada suatu hikmatnya Ketika kita mendengarkan Sungguh-sungguh Orang yang cepat mendengar Sebenarnya Memiliki dua ciri khas Atau dua karakter ini Bapak Ibu suruh sekalian Yaitu adalah Dia itu rendah hati Dan juga Lembut hatinya Ayo perhatikan ya Kalau kita lihat Orang itu suka mendengar Mau dengar cerita kita Biasanya orang itu tuh Rendah hati Rendah hati Hatinya juga lembut Lembut hati Dan orang yang lembut hatinya Dan rendah hati ini Dia memang Cepat mendengar Mau mengerti Dan mau belajar Mau mendengar Kalau kesah Orang lain Mau Berempati Mau bersimpati Mau belajar Sungguh-sungguh Mengerti konteks kehidupannya Namun Perlu hati-hati juga Akan objek yang didengar Apakah itu suara yang baik Atau buruk Percuma bila kita cepat mendengar Tapi yang kita dengar Adalah suara setan Ataupun suara hati kita Yang berdosa Nanti juga kita melakukan Yang salah Justru Kalau kita dengar yang salah Dengar yang tidak penting Itu kita harus segera Tidak mendengar Udah Kalau bisa berhenti Berhenti deh Kalau bisa Hindarkan Hindarkan Dari segala Suara-suara Yang salah tersebut Tapi maksud Yakobus Di dalam nasihatnya ini adalah Ayo cepat mendengar Dengar firman itu cepat Dengar nasihat itu cepat Ya Dengar nasihat yang baik Kalau baik Kenapa tidak lakukan Ya Kenapa harus nunggu kita Mau dulu ya Mau dulu Atau nyaman dulu Tidak Kalau memang Ada suara-suara yang baik Ayo kita pelayanan Misalnya Misalnya pelayanan itu kan baik Naturnya itu pasti baik Kita coba cepat mendengar Oh ya oke Mau dengar deh Mau coba dulu Jangan Cepat menolak Diajak Paduan suara Tolak Misalkan Enggak Suara saya jelek Siapa yang butuh suara Siapa yang butuh suara bagus Butuh hati yang mau melayani Mempersembahkan suara itu Tidak harus Bagus Tapi jangan juga Terlalu jelek Akhirnya mengganggu Pelayanan Yang memang naturnya baik Kok jadi jelek ya Pelayanan Jangan juga ya Berarti kita mungkin Di tempat yang lain Ya Itu memang Panggilan-panggilan Yang baik Nasihat-nasihat yang baik Kita dengar Kita belajar Coba Cepat mendengar Itu butuh Kerendahan hati Dan juga hati yang lembut Lembut itu apa sih Rendah hati itu apa sih Kalau rendah hati tadi ya Mau mengerti Mau belajar Lembut itu Mau menerima Ya Mau menerima Nasihat tersebut Ini ya Yang pertama Cepat mendengar Yang kedua Lambat berkata-kata Ini juga mirip dengan Amsal 15 ayat 1 Mari kita buka kitab kita Bapak Ibu Surah sekalian Amsal Pasal yang ke-15 Ayat yang pertama Ini sangat mirip Dengan nasihat Yang diberikan Yaakobus Lambat berkata-kata Saya akan membacakan Untuk kita semua Amsal 15 ayat 1 Jawaban yang lemah Lembut Meredakan kegeraman Tetapi perkataan yang pedas Membangkitkan Marah Kita ulangi Bersama-sama Jawaban yang Lemah lembut Meredakan kegeraman Tetapi perkataan yang pedas Membangkitkan Marah A soft answer Turns away red But a harsh word Steers up anger Lambat berkata-kata Ya berarti Lembut Mengatakan hal-hal yang lembut Dan tidak kasar Kasar ini Bapak ibu surat kalian ya Itu salah satu Bentuknya itu adalah Seperti kita Memukul orang Memukul orang itu Ada tingkatannya juga kan ya Bisa cuma Memar Atau Merah doang Bisa sampai Memar Biru Bengkak Bisa sampai Wah Parah juga Demikan juga Kata-kata kita juga Punya tingkatannya Bisa Menusuk Melukai Ya atau Betul-betul Wah Lukanya itu Besar sekali Sakit sekali Demikian kata-kata ya Itu kata-kata Maupun perbuatan Kekerasan Secara fisik Nah kata-kata ini Berbahaya sekali Hati-hati Maka Yaakobus katakan Lambatlah berkata-kata Oke bentar Bentar Jangan banyak-banyak ngomong Banyak ngomong Justru banyak salah loh Kita Pelan-pelan dulu Ya Lembut hati dulu Kita ngomong yang perlu Yang dibutuhkan orang tersebut Dan jangan sampai Melukai hatinya Seperti kita berrelasi sama orang Jangan sampai kita memukul Fisik orang tersebut Atau Membuat orang itu Tersandung sampai jatuh Misalkan ya Melukai Jail Bully Itu bahaya sekali Ini kata-kata juga sama Mirip seperti Kekerasan fisik ya Ini kekerasan Secara Hati Mental Itu kita bisa Ucapkan Lambat berkata-kata disini Berarti lembut Ya lembut hati Perkatanya teratur Dan baik Lambat berkata-kata disini Bukan berarti kita Malas berkata-kata ya Karena ada orang yang Memang malas berkata-kata Udahlah gak mau ngomong Gak mau ngobrol Bukan berarti juga Malas menyatakan hal yang benar Malas mengajak orang Untuk melayani Malas berrelasi dengan orang Ya bukan ya Lambat berkata-kata disini Betul-betul Menyatakan Kelembutan Kepada orang Menyatakan kasih Kepada orang Perkatanya Bukan juga ya Perkatanya Speednya lambat ya Speednya lambat Kamu Tenang Ya tidak Boleh Berdosa Bukan gitu ya Bukan lambat berkata-kata Itu bukan slow Speednya Ya oke lah Ada Ada Ilmunya juga ya Waktu berkata-kata itu Ada speednya Ada tekniknya Ada seninya Itu juga bisa kita pikirkan Tapi bukan lambat seperti itu ya Maksudnya adalah Jangan sampai kita Ceplas-ceplos Orang bisa sakit hati Oke lah Kita gak ada benci Ke orang tersebut Tapi kita langsung ngomong Tanpa dipikir dulu ya WA Langsung ngomong aja Apa yang kita Kehendaki kita ngomong Gak peduli Di grup itu Ada siapa misalkan Gak peduli Orang itu siapa Kita pikirkan Baik di media sosial juga Ya di media sosial itu juga Bahaya juga ya Kadang orang-orang juga Karena Orang-orang yang lemah imannya Karena sering melihat Postingan-postingan kita Mungkin Orang itu malah jadi pengen Bunuh diri mungkin ya Kita cuma posting Kebahagiaan kita Ya bersyukur Boleh jalan-jalan Boleh punya anak Terus ada orang yang Tidak pernah jalan-jalan Ada orang yang Tidak dikasih anak Setumur hidup Wah akhirnya sedih Misalkan ya kayak gitu Tapi kita juga jangan Akhirnya jadi Terlalu Memikirkan pendapat orang Kayak gitu ya Kita boleh Memikirkan orang lain Boleh Tapi juga Jangan sampai Tidak memikirkan orang lain Sama sekali Memikirkan orang lain juga Berarti kan kita fokus Kepada pendapat orang Ini orang Semuanya orang Kita mendewakan orang Tidak ya Kita itu hanya Mendewakan Tuhan Ya kita Menuhankan Tuhan Kita fokus Apa yang Tuhan Mau kita lakukan Bukan apa yang kita Mau Karena apa yang kita Mau belum tentu Itu kudus dan Berkenan di hati Tuhan Perkataan yang Lambat itu Bapak Ibu Surah sekalian berarti Apa? Perkataan yang penuh Dengan rasio Ya perkataan yang Penuh dengan rasio Kotbah Bapak Ibu Surah sekalian Itu adalah Perkataan yang Lambat Dalam arti bukan Lambat ngomongnya ya Itu kenapa? Karena hamba Tuhan yang Sungguh-sungguh Mempersiapkan itu Mikirinnya lama Saya buat kotbah ini Juga lama Ya baca buku Baca kita Merenungkan ya Itu berarti kan Keluarnya cuma sejam Tapi mikirannya kan lama Kerjanya ketiknya lama Ada yang salah Diedit Ada yang Aneh ya Alur kotbahnya Diubah lagi Perkataan yang Lambat itu Bapak Ibu Surah sekalian berarti Perkataan yang Penuh rasio Bukan hanya itu Bukan hanya penuh rasio Tapi penuh Emosi Bukan hanya itu Tapi juga penuh Dengan kehendak Dan itu semua Adalah rasio yang baik Emosi yang baik Kehendak yang baik Itulah yang Yesus lakukan Setiap dia Berfirman Itulah kenapa Orang-orang Farisi Orang-orang Israel pada waktu itu Mengatakan Yesus ini mengajar dengan kuasa Beda dari orang-orang Farisi Karena apa? Yesus lambat Berkata-kata Orang-orang Farisi Ahli Taurat itu Cepat berkata-kata Sudah Ini firman begini kok Kamu harus hafal Harus begini Harus begitu Harus begini Pokoknya kalau tidak lakukan ini Dosa Harus ngikutin kami Harus berpuasa Harus perpuluhan Tidak boleh dekat-dekat Tidak boleh dekat-dekat dengan Perempuan yang Tidak benar Singkirkan Para pengungut cukai Singkirkan Orang-orang yang Tidak bersunat Itu kan Wah Perkataan yang Tidak mikir Itu tidak ada Perasaan juga Itu tidak ada Kendak yang baik juga Menghakimi orang Berdasarkan Tuntutan Tradisi-tradisi Yang sebenarnya itu Bukan firman Tuhan Bukan berarti kita Tidak menuntut diri kita Segala hal yang baik Tentu kita Mau berdoa Tentu kita mau Persepuluhan Tentu kita mau Untuk Rajin beribadah Dengan ketat Dengan baik Tapi kalau Tuhan Belum membukakan Hal tersebut Kepada orang Di sekitar kita Dia masih Hidup Dalam budaya Yang dulu Terus kita tidak Toleransi Kita singkirkan dia Kamu bukan orang Kristen Lebih baik Mengusir orang Daripada Komunitas ini Terganggu Misalkan kayak gitu ya Wah Itu kan Orang Farisi Ahli Taurat Nah ini ya Perkataan yang lambat itu adalah Perkataan yang penuh rasio Pikirkan Misalkan ambil contoh lah Waktu kita mengunjungi orang sakit ya Kalau pikiran kita Hanya berpikir rasio saja Kita bisa katakan dengan mudah Tenang Dia kan orang Kristen Masuk surga kan Udah Nggak usah Sedih Suka cita aja Pesta Itu perkataan Hanya rasio saja Tapi kalau perkataan dengan rasio Emosi Ya tenang Sudah kita Kami doakan ya Dan kita Percaya juga Bahwa Yesus Kristus Pasti menyelamatkan orang Yang percaya Kepadanya Dan kita sedih Nggak apa-apa Memang kita sedih Enggak bisa berrelasi Dengan orang tersebut Tetapi yang Tuhan inginkan adalah Kita tidak berlarut-larut Dalam kesedihan Ini semua kan Rasio Emosi Tuhan juga Inilah yang Tuhan inginkan Dalam perkataan yang keluar dari mulut kita Pikirin dulu Rasio yang benar Yang benar Yang penuh kasih Yang penuh dengan dorongan Kehendak yang baik Yang ketiga Lambat marah Mari kita buka Alkitab kita Pengkotbah 5 Ayat 1-2 Ini sama seperti nasihat Dalam pengkotbah 5 Ayat 1-2 Bapak Ibu Surah sekalian Kita akan membacanya Bersama-sama Sekali lagi Firman Tuhan Pengkotbah 5 Ayat 1-2 Mari kita sama-sama membacanya 1-2-3 Janganlah terburu-buru dengan mulutmu Dan janganlah hatimu lekas-lekas Mengeluarkan perkataan di hadapan Allah Karena Allah ada di surga Dan engkau di bumi Oleh sebab itu Biarlah perkataanmu sedikit Karena Sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan Demikian pula percakapan bodoh Disebabkan oleh banyak perkataan Kita lihat dulu Ayat yang pertama Bapak Ibu Surah sekalian ya Jangan terburu-buru dengan mulutmu Jangan hatimu juga lekas-lekas Terburu-buru ya Mengeluarkan perkataan di hadapan Allah Ingat Allah itu di surga Kita ini hanya di Bumi Ini kita pengkotbah mengatakan demikian Jangan buru-buru Mengeluarkan kata-kata yang salah Yang tidak baik Tidak berkenan Yang marah Meledak-ledak Terus ngomongnya bukan hanya kepada manusia Tapi kepada Tuhan Itu lebih mengerikan lagi Makanya Marah ya Marah ke Tuhan Kecewa kepada Tuhan Itu sama sekali Sangat Lancang sekali Marah ke Tuhan itu Dalam arti Kemarahan Yang Berdosa ya Ya orang yang Sungguh-sungguh itu Sebenarnya Tidak mungkin marah kepada Tuhan Kekecewaan kepada Tuhan Kesel sama Tuhan Tuhan tuh begini Kenapa begini Ingat Tuhan itu di surga Kita ini di bumi aja Kalau kita gak ngerti Ya wajar Karena kita Bukan Tuhan Tidak berhak Kecewa sama Tuhan Tidak berhak marah sama Tuhan Kecewa dan marah sama Tuhan Itu ya dosa ya Dosa Tidak menghormati Pribadi Tuhan Hendaknya perkataan sedikit Hendaknya perkataan kita sedikit Dan juga Hati-hati Karena apa Percakapan bodoh Itu muncul dari Banyak perkataan Ini dijelaskan juga ya Oleh pengkotbah Tentang mimpi Ya mimpi Kenapa kita bisa mimpi Itu karena banyak Kesibukan Bisnis Kesibukan Kesibukan dalam pikiran Kesibukan dalam seluruh hidup kita Akhirnya muncul dalam Mimpi Dan sepersama Seperti perkataan yang salah Perkataan yang Tidak benar itu Muncul dari mana Banyak Perkataannya Ya hendaklah perkataan kita sedikit Tapi Bijaksana Saling mengasihi Ya Lambat marah Bukan berarti Kita tidak boleh marah Bapak ibu suruh sekaliannya Sekali lagi Lambat marah Berarti Kita bisa Mengendalikan emosi kita Kemarahan kita Kepada hal yang baik Hal yang benar Kemarahan yang kudus Kita tahu bahwa Ada marah yang kudus Tapi maksud dari Yakobus adalah Lambat marah Yang tidak kudus Sudah Hentikan kemarahan itu Lalu Kalaupun marah Kita marah Kepada hal-hal yang Kudus Kepada hal-hal yang berkenan Kepada Tuhan Prinsipnya itu Kita marah Kepada hal yang Sungguh-sungguh Diarahkan kepada hal yang baik Marah yang kudus Kemarahan yang berasal Dari Tuhan Yaitu apa? Ketika kemuliaan Tuhan Diabaikan orang Ketika apa yang Dibenci Tuhan Kita sukai Kita marah Marah terhadap Hal-hal yang memang Tuhan tidak sukai Yang Tuhan benci Kita marah Marah bukan karena Benci Itu pun Adalah marah yang kudus Bukan membenci manusia Itu marah yang kudus juga Jadi yang Yakobus inginkan adalah Kita mengendalikan Emosi kemarahan kita Arahkan kepada Hal-hal yang Memang baik Hal yang berkenan di hati Tuhan Kita marah terhadap Perbuatan dosa Tapi kita didasari Kemarahan yang kudus Lambat marah disini juga Berarti marah dengan Emosi Rasio Dan kendak yang benar juga Kita bisa Kaitkan dengan hal yang demikian Biasanya marah yang Tidak benar adalah Marah yang hanya Fokus kepada Emosi saja Kita karena Emosi kita diganggu Kita langsung marah Kita langsung meluap-luap Harga diri Kita diinjak-injak Langsung marah Suatu hal yang kita rasa Tidak benar Kita marah Emosi Sebatas emosi Tetapi tidak demikian Yesus marah itu Dengan rasio Dengan emosi Dengan kendak yang Sungguh-sungguh Baik dan benar Yesus bisa katakan Hai keturunan Ular beludak Dia marah Kepada Hal yang salah Dengan motivasi Yang baik Yang kudus Yang berkenan Kepada Tuhan Nah ini Yesus Kristus Yesus Kristus Betul-betul memberikan Teguran-teguran Dan nasihat-nasihat itu Dengan bijaksana Dia mampu Mengendalikan Kemarahannya Dengan sempurna Dengan baik Sehingga dia bisa Menyentuh hati-hati Orang yang dia marahi Baik Petrus Ya Memang Yesus itu Marah Kejam sekali Kadang-kadang ya Yesus juga Bisa memberikan Perkataan yang begitu tajam Kepada murid Yang dia kasihi Enyahlah iblis Ya Kepada Petrus Yang tidak mau Yesus mati Dan disalib Ya kenapa Karena melawan Rencana Tuhan Melawan rencana Tuhan Yang begitu besar Yesus sudah kasih tahu Bahwa dia akan Menderita Mati di atas Kesalib Dan bangkit pada Area yang ketiga Tapi Petrus Jangan Tuhan Jangan sampai demikian Yesus katakan Enyahlah iblis Nah ini ya Kita perlu Atur emosi kita Ya perkataan kita Baik Waktu kita marah Kepada Tuhan Atau marah Kepada sesama Tenang dulu ya Tahan dulu Lambah Slow Ada orang-orang tertentu ya Bapak Ibu Jadi dia mikir gitu ya Pakai bahasa lain Ya bukan bahasa ibunya Waktu mau marah Waktu mau ngomel gitu Tapi bahasa lain Supaya apa Lambat Karena perlu diterjemahin dulu ya Tapi kecuali Udah kebiasaan ya Udah kebiasaan Pakai bahasa yang lain Jadi Gak mikir lagi Nah ini yang lambat Berkata-kata marah Ya marah Seorang teolog mengaitkan Bahwa Mendengar dengan baik Dengan seksama itu adalah Hasil Dari lambat berkata-kata Dan juga lambat Marah Jadi waktu kita bisa cepat mendengar Mendengar dengan seksama Itu ketika dia lambat Berkata-kata Dan lambat juga marah Jadi Bapak Ibu surah sekalian Waktu seorang hamba Tuhan Sungguh-sungguh Sungguh-sungguh merenungkan firman Sungguh-sungguh dia mau Mengendalikan emosinya Mengendalikan perkataannya Mau ngomong sesuatu Dia itu juga adalah orang yang Bisa mendengar Seorang pengkotbah Itu juga adalah seorang konselor Ya Karena dia apa Dia Dia lambat kata-kata Lambat marah juga Maka dia Bisa cepat mendengar Nah ini ya Ini adalah Kaitan antara cepat mendengar Dengan lambat berkata-kata Dan lambat marah Kita lanjutkan ke dalam Ayat yang ke-20 Yakubus 1 ayat 20 Disitu dikatakan bahwa Sebab amarah manusia Ini maksudnya adalah Amarah yang tidak kudus ya Amarah yang Tidak berkenan kepada Tuhan Tidak didasari kebaikan Dan motivasi yang kudus Amarah manusia itu Tidak mengerjakan kebenaran Di hadapan Allah Righteousness Kebenaran keadilan ya Ketika kita marah yang berdosa Itu sia-sia Tetapi marah yang kudus itu Sangat manfaat sekali Ya Marah yang kudus Marah yang tepat Marah yang baik itu Sangat berkenan Di hadapan Tuhan Justru itu mengerjakan Kebenaran di hadapan Allah Nah kita marah itu Seperti Yesus marah seharusnya ya Ketika Ada orang yang Eksklusif Seperti Ahli Taurat Orang Farisi Itu Yesus tegur terus kan Marah Ketika Orang-orang tidak mengerti Rencana Allah Yesus Marah juga Tegur Tapi orang-orang yang Berdosa Gak tahu apa-apa Gak tahu jalan kebenaran Dan hidup Perempuan Samaria Zakeus Kepada orang-orang Terlantar itu Yesus gak marah Gak buang mereka Justru Lembut Lambat berkata-kata Lembut hati Yesus juga lambat marah Kepada mereka Tapi kepada orang-orang Yang Melawan Tuhan Tidak bertobat Sudah menikmati Banyak firman Tuhan Kadang-kadang Yesus marah Yang marah Kepada mereka Dan disitu justru Mengerjakan kebenaran Di hadapan Allah Penafsir Menjelaskan bahwa Kebenaran Allah ini Dapat ditafsirkan Menjadi tiga hal Apa sih kebenaran Allah itu Maksudnya apa sih Waktu Amarah manusia itu Tidak mengerjakan Kebenaran di hadapan Allah Maksudnya Waktu kita marah Bapak ibu surah sekalian Marah yang tidak kudus Marah yang di luar Segala dasar Yang baik Di luar Kebaikannya Itu Kita tidak Menganggap Kebenaran Yang Allah Berikan Ini yang pertama Waktu kita marah Sungguh-sungguh marah Dan melukai orang Bahkan sampai membunuh Itu tidak Menganggap Kebenaran Dan keadilan Yang Allah berikan Kepada manusia Apapun kebenaran itu Kebenaran bahwa manusia itu Diciptakan menurut Gambar dan rupa Allah Kita marah Kita marahkan Emosi melukai hati manusia Bahkan marah kepada Allah Kita tidak menganggap Allah itu Allah Yang benar Dan juga Kita tidak anggap Bahwa Yesus Kristus itu Tuhan dan Juru Selamat kita Yang juga sudah menanggung Murka Allah itu Jadi Kita tidak menganggap Kebenaran yang Allah berikan Ini bahaya ya Waktu itu Waktu kita marah Kita tidak peduli Keselamatan Tidak peduli Pengudusan hidup Kita tidak peduli Kita orang Kristen Kita marah Bunuh orang Melukai orang Menghina orang Memaki orang Nah itu kita tidak menganggap Menghargai segala kebenaran Yang sudah kita punya Sebagai orang Kristen Yang kedua Kita juga Waktu kita Marah yang berdosa itu Itu kita tidak anggap Kebenaran yang Allah tuntut Tuhan menuntut kita apa Melakukan hal yang benar Yang Tuhan mau Waktu kita marah Kita melakukan hal yang kita mau Yang kita anggap Benar Sedangkan Allah katakan Kita lakukan Hal yang benar Hal marah yang benar Tapi ketika kita sudah lakukan Marah yang luar biasa Salah Yang berdosa Akhirnya kita Mengabaikan apa yang Allah Tuntut dalam kehidupan kita Allah kita itu adalah Allah kebenaran Dia itu suka Ketika kita melakukan Kebenaran Firmannya Kehendaknya Tuhan itu suka Tetapi ketika kita melakukan Amarah yang begitu besar Kita mengabaikan Kebenaran yang Allah Tuntut Itu yang kedua ya Jadi kita mengabaikan Tiga hal ini Kebenaran Allah Yang ketiga Kebenaran yang Allah Lakukan sendiri Ya Kebenaran dimana Allah itu Mencontohkan Yesus mencontohkan Ketika dia murka Itu seperti apa Tapi kita melenceng dari Teladan Yesus Kristus Melenceng dari Apa yang sudah Allah lakukan Ketika Allah murka Atau marah Itu marah yang kudus Dan kita melenceng Dalam kehidupan kita Nah itu kita sudah Melanggar Atau tidak mencontoh Kebenaran yang Allah Sudah Lakukan bagi kita Tiga hal tersebut ya Waktu kita Amarah luar biasa Kita mengabaikan Kebenaran Allah Yang sudah diberikan Kepada kita Kita juga sudah Mengabaikan Kebenaran yang Allah Tuntut Dan juga Mengabaikan Kebenaran Allah Yang sudah Allah lakukan Dalam Kehidupan kita Kemaraan manusia Yang tidak benar Dan berdosa Mengabaikan kebenaran Kebenaran Allah tersebut Kenapa? Karena waktu kita marah Dengan yang berdosa Bapak Ibu surah sekalian Itu ada niat Hati yang jahat Niat membalas dendam Niat kebencian Padahal Bapak Ibu surah sekalian Ingat bahwa Tuhan sudah bilang Pembalasan itu Adalah Hakku Jangan ambil Nah waktu kita marah Bapak Ibu surah sekalian Itu tuh kita Marah Mengambil Pembalasan Yang seharusnya Dilakukan oleh Allah Justru Kalau kita semakin Ambil sering Hak Tuhan Tuhan marah Sama kita Justru Ketika kita Ambil hak Tuhan Senantiasa Ya Tuhan yaudah Kamu mau Hakimi sendiri kan Ya Tuhan Diam Karena Tuhan sudah bilang Pembalasan itu Hakku Kamu jangan marah Lakukan sendiri Apa yang menurut Kamu benar Sudah serahkan kepada Tuhan Kalau kamu benci Sama orang tersebut Serahkan sama Tuhan Ya Orang-orang Kristen ini Sebenarnya punya solusi yang baik Terhadap emosi kemarahannya Sudah Tuhan yang adil kok Memangnya Kalau kita tidak berbuat apa-apa Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa Bisa Tuhan itu adil Tuhan itu bisa kasih hukuman Dengan caranya sendiri Tuhan bisa kasih Pembalasan Yang kita pikir Harusnya orang ini dihukum Harusnya orang ini Menderita Sudah melukai saya Begitu luar biasa Tuhan bisa kok Nggak harus kita yang ambil Pembalasan kita Pembalasan kita Justru lebih ringan Daripada Pembalasan Tuhan Roma 12 ayat 19 Mari kita lihat Bapak-Ibu surah kalian Roma 12 ayat 19 Roma 12 ayat 19 Saya akan bacakan Untuk kita semua Saudara-saudaraku yang kekasih Janganlah kamu sendiri Menuntut pembalasan Tetapi berilah tempat Kepada murka Allah Sebab ada tertulis Pembalasan itu adalah Hakku Akulah yang akan Menuntut pembalasan Firman Tuhan Sudah Kasih tempat Tuhan Orang itu jahat Orang itu Rasanya tidak baik Rasanya banyak dosa Jangan lupa Kita pun banyak dosa Dan kita serahin aja Udah Tuhan Yang penting Yang penting saya mau Berbuat baik kepada dia Justru berbuat baik Itu kita berbuat baik Kepada orang yang menurut kita Salah Atau berdosa Ingat Apa gambarannya Kita seperti sedang menaruh Bara api Di atas Kepalanya Maka tidak salah Paulus mengatakan Lawanlah kejahatan Dengan kebaikan Jangan kejahatan Kita balas Jahat lagi Apa yang kita bisa lakukan Kepada orang yang Menyakiti hati kita Atau yang membuat kita Marah Luar biasa Sampai kita tuh Tidak ada pengampunan Dan ingin membalas dendam Bapak Ibu Surah sekalian Paling sederhana Adalah Doain Doain Dan pikir Saya Berbuat baik apa ya Saya bisa berbuat baik apa Kepada dia Itu susah Susah sekali Kita kan pengennya tuh Berbuat jahat kan ya Yang jelek-jelek Kenalah ke dia Karena dia sudah aneh orangnya Gak bener Tapi ternyata Salah Pertama Tuhan minta kita Diam Serahin ke Tuhan Tuhan Kalau memang orang itu Jahat berdosa Kan Tuhan itu adil Tuhan yang bisa melakukan Keadilan dan Pembentukan kepada dia Sudah serahin ke gitu Yang kedua adalah Kita doain Kemudian kita berbuat baik Apa perbuatan baik Yang saya bisa lakukan Ke orang tersebut Saya mau lakukan Karena itu seperti kita Mengasihi Musuh kita Seperti yang Yesus Perintahkan Yakubus 3 ayat 9 sampai 10 Disitu mengatakan bahwa Dengan lidah kita Memuji Tuhan Bapak kita Dan dengan lidah kita Mengutuk manusia Yang diciptakan Menurut rupa Allah Dari mulut yang satu Keluar berkat Dan dari yang mulut satu Juga keluar Kutub Ya Hati kita memang Mengeluarkan dua jenis Hal ya Berkat atau kutub Tetapi Yakubus katakan Hal ini Saudara-saudaraku Tidak boleh Terjadi Kenapa Hati yang memuji Tuhan Kontradiksi dengan Hati yang mengutuk Sesama Kalau mengutuk itu Tidak ada hati yang Memuji Tuhan Kalau memuji Tuhan itu Tidak ada perasaan Mengutuk orang lain Itu kontradiksi Ya Kita membenci orang Marah yang tidak kudus Itu kontradiksi dengan Kasih Allah Tidak bisa Allah mengatakan Mengasihi manusia Sesama kita Manusia seperti diri kita sendiri Mengutuk orang lain Ya Adalah Inkonsisten Dengan pujian yang Kepada Allah Ya Dimana Allah menjadikan manusia Menurut gambarnya Ayat 21 Sebab itu Buanglah segala sesuatu Yang kotor Dan kejahatan Yang begitu banyak itu Dan terimalah Dengan lemah lembut Firman yang ternanam Di dalam hatimu Implanted word Ya Yang berkuasa Menyelamatkan jiwamu Ini ayat terakhir Pembahasan kita pada hari ini Bapak Ibu Surah Sekalian Nasihat Yaakobus adalah Buanglah Kata buanglah ini Bapak Ibu Surah Sekalian Itu seperti kita Melepas Pakaian kita Buanglah Ya lepas Dilepas Segala apa Segala Perbuatan Dosa Buanglah Kejahatan yang Begitu banyak itu Buang Waktu kita lepas Baju kita Bapak Ibu Surah Sekalian Biasanya karena apa Karena itu sudah kotor Ya sudah keringat Sudah ada debu Sudah ada virus corona Ya Kita lepas Kita mau Ya kayak buang gitu ya Buang Kita akan turunkan Ke keranjang Terus nanti akan dicuci Supaya bersih Nah itu ya Melepas Kata buanglah itu Seperti itu Jadi kejahatan yang dalam hati kita itu Kita lempar Dalam hati Dari luar Dari hati kita Kita buang Supaya apa Supaya Nanti Kalau pakaian kan bisa dicuci lagi Jadi bersih lagi Tetapi Supaya apa Supaya hati kita bersih Kalau pakaian kita pakai terus Bapak Ibu Surah Sekalian Apa yang terjadi Ini mungkin para dokter akan tahu ya Ya tubuh kita keringatan Baju kita pakai terus Sudah bau Kita akan kebauan ya Bius alami Bapak Ibu Surah Sekalian ya Dapat bius alami Sampai pingsan sendiri Ya kulit-kulit berjamuran Panu Mungkin bisa infeksi Kotor Mati enggak? Mati Kalau kita tidak Ganti pakaian yang kotor tersebut Demikian dengan hati kita Kalau hati kita nempel Suatu kebencian Amarah yang tidak kudus Nempel suatu hal yang kotor lagi Kotor lagi Kotor lagi Kotor lagi Lama-lama hati kita akan sakit Infeksi Jamuran Hati kita akan mati Kalau kita semakin banyak Perbuatan Dosa Demikianlah Yaakobus katakan Buang Jangan miliki Perbuatan dosa Itu mematikan Kamu sendiri Tetapi ketika kita Melakukan perbuatan baik Hal yang dikendaki Kristus Justru itu Kita sedang Membersihkan pakaian kita Kita bisa Sehat Kita bisa Melayani Tuhan Kembali Yaakobus melanjutkan Nasihatnya setelah Buang kejahatan Yaitu jangan Lupa Untuk menerima Firman Tuhan Setiap orang-orang Kristen yang Mau menerima Firman Tuhan Itu harus Lembut hatinya Itulah kenapa Yesus katakan Berbahagialah Anak-anak Sebab Mereka lah Yang empunya Kerajaan Allah Karena apa Anak-anak itu Senantiasa Menerima Menerima Apapun terima Mau dipukulin Orang tua pun Nerima Mau apa Mau bisa melawan Anak-anak Yang jahat pun Dia terima Yang baik pun Dia terima Itu anak-anak Anak-anak itu Bergantung sekali Sama orang tuanya Tanpa orang tua Tersesat Tanpa orang tua Mati Tanpa orang tua Sakit Anak-anak itu Cuma terima 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 Itulah berbahagialah Orang yang Hatinya seperti Anak-anak Karena apa Pada umumnya Hati anak-anak itu Menerima Lembut Hati anak-anak itu Lembut hati Dia menerima Firman Tuhan Nah Allah Menginginkan kita itu Menerima segala yang baik Yaitu Tuhan Dan firmannya Dengan apa Dengan hati yang lembut Ya lembut Nah ini prinsip Waktu kita mendengarkan Firman Tuhan itu Punya hati yang lembut Yaitu menerima Ini berbeda Dengan kemarahan Migness Versus Rage Atau Angry Marah itu Menolak Tolak Kalau udah marah Sama orang itu Kan kita tolak Nggak ngomong Nggak ketemu Misalkan ya Ataupun ngapain lah Kita tolak Tapi kalau lembut hati itu Nerima Nerima Nah firman Allah Itu yang ketika Ditaburkan itu Salah satu Syarat Supaya kita diberkati Adalah Terima dulu Ya Apapun terima Kelembutan ini Sangat penting ya Bagi orang Kristen Supaya apa Supaya kita bisa Sungguh-sungguh Menerima Berkat firman Tuhan Yakubus 3 ayat 13 Mengatakan Siapakah diantara kamu Yang bijak dan berbudi Baiklah ia dengan cara hidup yang baik Menyatakan perbuatannya oleh hikmat Yang lahir dari Kelemah lembutan Yakubus 3 ayat 13 Ini penting sekali Kelemah lembutan Membuat kita itu bijaksana Dan juga berakal budi Kita terima Mau terima Firman Tuhan Setelah firman Tuhan itu Kita terima Barulah bisa Tertanam Kemudian bertumbuh Berakar Dan berbuah Kalau hatinya keras Mengeraskan hati Itu menolak firman Percuma Mau dengar firman apapun Kalau hatinya keras Ya Mungkin harus tunggu Teguran dari Tuhan sendiri Firman Tuhan itu Implanted word Itu kayak Gigi ya Gigi kan ada gigi Yang bisa ditanam Seperti itu ya Ditanam Itu nempel Dengan kita Firman Tuhan itu nempel Kita ingat Sehingga kita bisa Bertumbuh Itu menjadi sifat kita Sifat kita itu Sebagai manusia Itu harusnya sifat Firman Tuhan Secara natur itu Kita lakukan Firman Tuhan Inilah firman Tuhan Yang diterima Dan tertanam Dalam hati yang lemah Lembut Yaitu Akan berbuah Dengan Lebat Dan firman Tuhan itu Di dalam Yesaya 55 Ayat 11 juga Mengatakan bahwa Firman Tuhan yang keluar Dari mulut Tuhan itu Tetap ya Tetap itu Tidak akan sia-sia Orang itu Meskipun ya Hatinya keras Tapi namanya sudah dengar Ketika Tuhan Lembutkan hatinya Wah firman Tuhan itu Bisa masuk luar biasa Makanya Tidak banyak Tidak sedikit Orang yang ketika Bertobat menjadi orang Kristen Umur 50 tahun Bapak Ibu Surah sekalian Langsung gila-gilaan Dalam tanda kutipnya Gila-gilaan Jadi Kristennya gila-gilaan Kenapa? Karena firman Tuhan itu Sudah tertabur Begitu banyak dalam hidupnya Tapi dia masih mengeraskan hati Begitu Tuhan Roh Kudus Melembutkan hatinya Firman Tuhan itu Langsung masuk ke dalam hidupnya Dan dia langsung Wah Bekerja Melayani Tuhan Luar biasa Itu karena Orang itu baru sadar Tapi kita yang sudah sadar Sudah dibukakan hatinya Terima Yesus Kristus Kadang-kadang kita Keraskan hati kita Firman Tuhan itu Menunggu Firman Tuhan itu Menunggu sampai kita Buka hati kita Sampai kita lembut Firman Tuhan itu Tertanam Dan berbuah Dalam hati kita Firman Tuhan itu Sungguh-sungguh Luar biasa Yaakobus mengatakan Firman Tuhan itu Berkuasa untuk Menyelamatkan jiwamu Kalimat terakhir Firman Tuhan itu Berkuasa untuk Menyelamatkan jiwamu Sifat menyelamatkan Kata menyelamatkan ini Sifatnya Aoris Atau ini dalam bahasa Yunani itu Tensisnya Aoris yaitu apa Senantiasa Menyelamatkan Jadi menyelamatkan itu Bukan hanya satu kali Tetapi berulang-ulang kali Menyelamatkan 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 terus Ini firman Tuhan Ya firman Tuhan Setiap hari kita hidup Kita Diselamatkan oleh Firman Tuhan Terus Diperbaharui Ditolong Dibebaskan Dari segala Perbuatan dosa Dan ancaman Si iblis Firman Tuhan lah Yang menyelamatkan jiwa kita Dan terus Memelihara jiwa kita Sampai kepada Kekalan Mari kita sama-sama Bapak Ibu Selesaikan Kita terus Bersandar kepada Yesus Kristus Dan firmannya Ya mari kita Sama-sama Membentuk hati kita Kita mau cepat Mendengar Lambat berkata-kata Dan juga Lambat Marah Kita mau Supaya Tuhan Memimpin kehidupan kita Membuka hati kita Supaya kita Memiliki hati Yang lemah lembut Yang rendah hati Sehingga firman itu Tertanam dalam hati kita Dan berbuah lebat Sampai Seratus Kali lipat Kiranya Tuhan boleh Ditinggikan Melalui kehidupan kita Sehingga Ketika kita Memiliki hati Yang lemah lembut Dan rendah hati ini Kita boleh Memperluas Kerajaan Tuhan Ya Memperluas Kerajaan Allah Khususnya di Kota Yogyakarta ini Amin Mari kita sama-sama berdoa Terima kasih Tuhan Untuk berkat firman Tuhan Pada hari ini Kami boleh melanjutkan kembali Pembahasan Kitab Yakobus Kami mau Tuhan Supaya hidup kami ini Tuhan boleh Membentuk hati kami Dan hati kami pun Boleh kami persembahkan Menjadi persembahan Yang berkenan di hati Tuhan Ajar kami Tuhan Mengendalikan hidup kami ini Mengendalikan hidup Pikiran kami Emosi kami Dan gendah kami Kami mau Cepat untuk mendengar Firman Tuhan Segala yang baik Cepat juga melakukannya Dan kami juga Mau untuk Lambat berkata-kata Lambat marah Mengatakan hal-hal Yang tidak berkenan Di hati Tuhan Kami mau mengatur Perkataan kami Menjadi perkataan yang baik Dan bijaksana Di hadapan Tuhan Pimpinlah hidup kami Tuhan Jauhkan kami Dari segala Yang jahat Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami sudah berdoa Amin Dari segala Sampai jumpa di video selanjutnya